Sementara kabit berantas BNN Pejambi menegaskan bahwa seorang kurir jaringan ganja antar provinsi itu sudah diintai selama satu bulan terakhir. Petugas sempat kewalahan karena pelaku sering mengganti rute perjalanan. Seorang pelaku bernama Andika Nur Pratamat, 31 tahun warga Cipundul, Kecamatan Lembursitu, Provinsi Jawa Barat. Merupakan pelaku beredaran gelap ganja yang selama ini sudah menjadi incaran petugas BNN Pejambi. Kabit berantas BNN Pejambi, Guntur Aryo Tejo mengatakan petugas sempat kewalahan untuk menangkap pelaku karena menukar rute perjalanan. Dirinya mengatakan ini merupakan yang kedua kali pelaku mengedarkan ke Jawa melalui jalur darat melewati wilayah Jambi. Sebelumnya dari pengakuan pelaku, pada pengantaran yang pertama dirinya mengelundupkan 50 kg ganja. Pelaku mengaku diupas 10 hingga 20 juta rupiah untuk sekali pengantaran. Guntur mengatakan saat penangkapan itu, tim mendapat informasi bahwa akan melintas bus antarkota antar provinsi. Melalui lintas tengah Sumatra dan tim BNN Pejambi segera menuju Kabupaten Bungo untuk melaksanakan surveillance terhadap target. Sekira pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, petugas mendapatkan mobil bus antar kota antar provinsi yang dicurigai membawa narkotika golongan satu jenis tanaman ganja. Kemudian tim melaksanakan rate planning execution terhadap kendaraan bus antar kota antar provinsi di terminal bus LLAJ Kabupaten Bungo dan mengamankan satu orang terduga kurir. Hari ini hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30. Kami tim pemberantasan dari BNN Pejambi berhasil menggagalkan pengiriman paket narkotika jenis daun gajah kering dari Aceh yang akan diedarkan di daerah Jawa. Saat ini pelaku sudah diamankan di kantor BNN Pejambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di Masanjaya Cek TV melaporkan.